Kita ke kasus pelecehan seksual, pemirsa 5 pelajar SMK di Kabupaten Bolaang, Mangondo, Sulawesi Utara yang melecehkan teman sekelasnya ditetapkan sebagai tersangka. Kelimanya dikenai pasal berbeda dan diharuskan wajib lapor setiap hari ke Polres Bolaang, Mangondo. 5 pelajar SMK yang melakukan pelecehan seksual terhadap teman sekolahnya di Kabupaten Bolaang, Mangondo, Sulawesi Utara ditetapkan sebagai tersangka. Kelimanya dikenai pasal berbeda, siswa PN dan NR dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun hingga 15 tahun penjara. Sementara NP, PSL, dan RS dikenakan pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena turut serta membantu pelecehan yang dilakukan temannya. Namun para tersangka hanya dikenakan wajib lapor ke kantor polisi setiap hari karena status kelimanya masih sebagai pelajar aktif. Jadi statusnya dari didik kita naikkan jadi tingkat sidik. Jadi disini sudah ada anak berada pandangan hukum, 5 orang kita letakkan sebagai tersangka. Polisi kini melakukan pengembangan kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan tersebut dan akan memeriksa petugas sekolah. Dari Bolaang, Mongondau, Sulawesi Utara, Risna Labenja, AI News melaporkan.